ya pak videonya gak kerekam suaranya ini nih memang kalau telanjur profesionalnya begini jadi gimana ini? rekam ulang rekam ulang? yaudah jadi kemarin tuh kira-kira gue ngomongin kayak gini halo guys kembali lagi bersama gue Elvan di Inverse Autorep nah hari ini kita kedatangan 3 mobil yang super keren mobil sport car kerasa super car selain itu bagi kalian yang tinggal di Bandung gue mau share juga kabar gembira buat kalian di akhir video nah jangan skip video ini tonton terus dan gue mau tunjukin mobil yang tadi gue bilang mobilnya adalah nah guys karena kita lagi masa pandemik dan PPKM kayak gini coba tuh lihat kokoremon lagi service customer yang di dalam mobil jadi customernya tadi mau lihat warna di mobil dan kita bawain warnanya itu ke mobil dia biar dia bisa lihat langsung tanpa masuk ke dalam workshop kita jadi mobil-mobil disini juga masuk kita fogging dan keluar juga kita fogging nah kalau tadi kalian udah lihat eksternya dari mercy ini sekarang coba kita masuk ke dalam mobil kita lihat interiornya kayak gimana oke ayo kuncinya juga kayak mercy pada umumnya nah kita udah di dalam AMG GTS tinggi saya 177 asik kayak Vita Eri dan saya tingginya 177 cm 177 cm tinggi badan saya saya tingginya 177 cm saya tingginya 177 cm ini kita cuma mau ngeliatin bagaimana interior dari AMG GTS ini nih gue cuma sekedar mau share kebahagiaan gue bisa dititipin mobil kayak gini dapet project mobil kayak gini nah bagi kalian penasaran nih coba kita lihat dalamnya tadi awal-awal gue bingung nih cara ngidupin mobilnya gimana karena ini kuncinya nih kayak kalian lihat seperti yang kalian lihat kalau kalian punya C200, C300 atau mercy E-class ini sama kuncinya gak ada beda terus tadi gue udah mau colok tapi ternyata tidak ada lubangnya disini akhirnya cari-cari yang lain ternyata agent startnya tuh disini nih di tengah kita coba hidupin dulu ya panas suaranya sih best ini mesinnya V8 biturbo gue sih gak gitu paham tentang mesin tapi dari suaranya sih ciamik banget sih keren banget suaranya kayak moge-moge gitu keren banget ini tadi pertama kali gue masuk sih sebenernya agak-agak mirip ke SLK ya kabinnya kayak kecil kaca depannya juga ini bahkan lebih kecil dari SLK jadi kayak pipih banget mobilnya nah tadi masuknya juga lumayan susah karena ya ciri khas supercar lah ini ya tadi lebar terus masuk banget ke dalam mendelep terus jadi ya interiornya kurang lebih kayak gini lah yang seperti kalian lihat nah kalau mau lihat reviewnya kalian cari aja reviewer yang lebih profesional karena kita tukang sticker bukan tukang review jadi internetnya kayak gini ya kalian simpulkan lah gimana keren kah atau sporty banget atau menurut kalian sama aja dengan mercy lain mobilnya tadi pagi baru diantar keadaannya lumayan kotor jadi kita bakal bersihin dulu kita detailing dulu sedikit-sedikit baru nanti kita mulai proses wrappingnya oh iya ini mobil mau di sticker dengan warna slate grey dari merek Inozetek mungkin dari beberapa dari kalian udah tau merek Inozetek itu adalah merek yang paling high-end paling branded yang ada di pesaran jadi dia punya tingkat gloss dan orange peelnya itu minim banget atau kulit jeruknya jadi nanti kalian bisa lihat sendiri gimana hasil akhirnya selamat menikmati 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 halo guys balik lagi bersama gue Raymond di First Auto Rep hari ini udah hari kelima semenjak Mercedes-Benz AMG GTS ini dateng nah kalian mau tau hasilnya gimana yuk kita lihat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ini dia Mercedes-Benz AMG GTS yang udah kita kelarin wrap menggunakan bahan Inuzetek super close light grey nah kebetulan juga ini Mercy AMG GTS ini mengambil ultimate package yang ada di first auto wrap mau tau seperti apa ultimate package first auto wrap kita liat jadi kita itu wrap sampai ke bagian door jam pintu untuk menghilangkan warna asli dari si Mercedes-Benz AMG GTS ini nah untuk tingkat ultimate package yang ada di first auto wrap ini bisa kita bilang itu 90% 10% kita cover untuk menghilangkan warna asli dari si mobil ini nah 10% nya itu seperti apa 10% nya itu ya mungkin seperti baut warna baut dan engsel-engsel yang bisa kalian lihat nah seperti itu dan kita lihat lagi ke bagian belakang untuk emblemnya sendiri itu kita plastidip menggunakan matte black dan kita lihat bagasi dari Mercedes-Benz AMG GTS ini seperti apa jadinya ultimate package dari first auto wrap untuk bagian ini tidak kita wrap karena memang dia bahan dari aluminium sendiri dan untuk stop line, headlight, spion, dan shield slate itu kita PPF menggunakan paint protection dari wrap shield nah jadi begini kurang lebih ultimate package yang ada di first auto wrap menurut gue mobil AMG GTS ini dari warna putih ke warna slate grey gloss ini menambah kesan lebih garang mungkin kalian ada pendapat lain bisa komen di bawah video kita dan bagi kalian yang ada pertanyaan atau masukan untuk next videonya mobil apa barangkali kita lagi ngerjain itu mobil bisa komen di bawah ini buat masukan kita juga dan satu lagi pesan saya bukan soal merek sticker dan harga sticker yang lebih murah dan lebih mahal tapi kembali lagi itu terhadap proses dari pengerjaan sticker tersebut jadi pastikan kalian nge-rap di tempat yang terpercaya tersandung batu kaki pun terluka segera diobati agar tidak berbahaya first auto wrap bukan tempat wrapping biasa hasilnya bagus dan luar biasa oke guys sekian gue Raimon see you on the next video bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati